Halo guys, pada video kali ini, gamer muda ingin menjelaskan apakah berjualan SDA itu aman di game Rizal of Kingdom? Jawabannya, ya aman, asalkan kalian tahu triknya. Yang pertama, kalau kalian ingin menawarkan SDA atau RRS, kalian usahakan jangan di chat kingdom atau di chat aliansi atau di game. Karena kalau kalian ketahuan oleh pihak milik, akun kalian akan dibanet all atau diblokir. Terus, gimana dong bang caranya? Caranya, kalian harus pinter mencari pasar RRS, contohnya sekarang yang lagi viral, Project Kingdom 3000 atau 3003, pasti banyak pembeli RRS di sana. Terus, pertanyaan gini bang, gimana dong caranya jualan biar laris dan bisa menawarkan di pembeli? Caranya, kalau kalian ingin memasarkan SDA, kalian agar banyak pembeli, kalian harus mempromosikan di grup VA atau FB. Nah, emang ada grup VA game ini bang? Iya, ada. Setiap proyek besar, pasti ada grup VA-nya. Kalian bisa ikut proyek lalu jadi penjual RRS di sana. Kalian bisa menawarkan ke pembeli. Terus, bang, aku kan penjual baru. Mulai dagang. RRS ini, aku takut ditipu, bang. Takut saat aku kirim RSS, nanti aku nggak dibayar gimana dong bang. Oke, jawabannya simple ya guys. Kalau kalian ada pembeli, dan udah deal harga, kalian, tapi pembeli, kalian tidak mau bayar, kalian bisa pakai regber. Nah, apaan itu regber, bang? Regber itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk keamanan uang kalian. Jadi, uang kalian pasti aman. Atau dia pihak ketiga sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Terus, kalau pembeli udah transfer ke regber, terus gimana bang? Oke, saya jelaskan dulu ya. Setelah regber menerima uang, biasanya regber akan memberikan instruksi untuk melakukan transaksi RRS atau lebih simpelnya itu, kalian mengirim RRS kalian kepada pembeli. Setelah selesai transfer RRS, maka regber akan bertanya kepada pembeli, apakah sudah menerima RRS-nya? Kalau sudah diterima, maka akan diteruskan ke dana. Setelah transfer RRS, maka regber akan bertanya kepada pembeli, apakah sudah menerima RRS-nya? Kalau sudah diterima, maka uang akan diteruskan ke dana kalian sebagai pihak penjual. Oh iya, kawan-kawan semua, kalau kalian ingin regber atau mau jual beli RRS, tolong, lebih teliti ya. Cari penjual yang benar-benar amanah dan cari regber yang terpercaya. Dan hati-hati buat kawan-kawan semua, soalnya dalam transaksi online seperti ini, rawan dengan penipuan. Jadi, kawan-kawan semua harus berhati-hati. Maka dari itu, aku sarankan pakai regber yang terpercaya agar uang dan SDA kalian aman. Tapi bang, aku takut dibanet nanti kalau kirim RRS. Tenang, ada caranya kok. Tidak kok, asalkan kalian tahu triknya dalam nge-transfer RRS kalian ke pembeli. Ini triknya dan saranku yang pertama, usahakan kastil kalian sebagai pihak menjual di atas 11 agar kalian aman dan dianggap pemain aktif. Yang kedua, usahakan, AP kalian atau expense point kalian digunakan untuk memukul berbarian sedikit saja sih, tidak apa-apa. Agar akun kalian sama pihak lilin dianggap akun pemain aktif. Oke, kalau kali, kalau bisa, kalau kingdom baru, usahakan, jangan terlalu barbar dalam men-transfer RRS sampai ratusan RRS. Nanti, malah ketahuan oleh pihak lilin resikonya akun kalian di-benek. Biasanya di kingdom baru itu lebih dipantau oleh admin lilin. Oke, salam cuan bagi penjual RRS. Karena dengan adanya penjual RRS bagi kita atau pemain, sedikit budget bisa terbantu. Karena, kalau beli di pihak developer, itu sangat mahal dan dapatnya sedikit. Oke, kita kan sudah selesai bahas RRS. Sekarang, kita bahas tentang jual-beli akun di place of kingdom. Apakah boleh? Jawabannya, iya, boleh. Dengan syarat, risiko ditanggung dan risikonya besar. Nah, kenapa besar bang? Karena, kalau kalian beli akun T5, pasti uang yang kalian keluarkan itu pasti jutaan. Kenapa saya bilang risikonya besar? Karena banyak penipuan jual-beli di game ini. Tapi, tenang kok. Kalau kalian mau transaksi jual-beli, saranku, ini, ya, kalian harus bertanya kepada ahlinya, siapa itu bang? Rekber terpercaya dong. Nah, kenapa Rekber bang? Rekber terpercaya itu, pasti lebih paham mana akun berisiko atau akun yang rawan tindak kejahatan. Oh gitu ya bang. Terus, kalau aku sudah dapat akun yang mau aku beli, apa yang harus aku lakukan bang? Ya, kalian harus ter... dengan Rekber. Jadi, kalian, karena Rekber pasti lebih paham. Kayak kalian tanya ke Rekber dulu ya. Rekber itu pasti lebih paham tentang akun-akun apa aja yang rawan. Tapi, saya ingatkan lagi ya guys, lebih berhati-hati. Karena, tindak kejahatan, penipuan pasti akan tidak melihat siapapun. Dia kalau ada kesempatan, pasti akan dilakukan oleh si penipu. Dan, jadilah penjual dan pembeli yang cerdas. Catatan dalam konten ini. Saya sebagai YouTuber abal-abal, cuma saling mengingatkan kepada kalian, resiko dan keuntungan dalam hal transaksi online. Tapi, kawan-kawan semua, jangan takut untuk beli akun atau RRS. Karena, ada Rekber di luar sana yang baik dan pasti amanah. Dan, pastinya akan melindungi penjual dan pembeli. Oke, saya mohon maaf kalau ada salah kata dan ucapan. Saya mohon kritikan dan saran. Karena, saran kawan-kawan semua memberikanku semangat untuk bergembang dan menjadi YouTuber yang lebih baik lagi. Kalau kawan-kawan semua dengan suka dengan konten ini, wawasan game seperti ini, tolong bantuannya subscribe ya guys. Salam cuan dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.